Oke kita lanjutkan dengan direction atau move yang sudah kajak bikin dalam bagian pertama itu sudah memberikan sedikit arahan tentang bagaimana kita menentukan arah atau move ya. Jadi kombinasi antara direction atau move ini nanti kajak akan coba mengucapkan beberapa arah dalam bahasa inggris atau move kemudian kita semua atau yang belajar bahasa inggris kakak atau adik-adik bisa melakukan gerakannya lewat ya melakukan move nya ya. Jadi tidak hanya mengerti penyebutannya tetapi juga mengerti bagaimana melaksanakannya lewat gerakan ya. Oke kita mulai. Left. Right. Step forward. Step backwards. Stop. Turn around. Step forward. Stop. Turn around. Right. Left. Stop. Step forward. Turn around. Right. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Stop. Step forward. Stop. Step backward. Turn around. Right. Right. Left. Right. Turn around. Right. Left. Turn around. Step forward, right, left, stop, turn around, step forward, right, left, stop, right, step forward, turn around, turn around, step forward, step forward, step backward, step backward, stop, stop, left, left, step forward, right, right, left, stop, turn around, step forward, right, left, step forward, stop, turn around, stop, oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga pembelajarannya bisa dipahami oleh adik-adik juga kakak, doa memberkati, dan doa memberi inafat ya, God bless you.